Melihat betapa overpower kekuatan yang ditunjukkan oleh Luffy, pada chapter 1044 kemarin, membuat mayoritas fans berpikir sepertinya perang Wano akan segera berakhir, antara 3-4 chapter ke depan. Meskipun apa yang terjadi di chapter depan masih menjadi misteri, tetapi kebanyakan fans pasti berpikir jika kemenangan Luffy sudah di depan mata. Mengingat dari kubu Kaido sendiri tidak ada lagi yang tersisa selain dirinya, dan beberapa anak buahnya. Seperti kita lihat Big Mom sendiri sudah kalah, para anggota eksekutif bajak laut Beast pun sepertinya tidak ada yang tersisa, para gifter sebagian sudah berada di pihak aliansi Luffy, Tobiropo dan All Stars pun sudah di kalahkan. Maka wajar mayoritas fans kemudian berpikir jika peperangan yang akan terjadi ke depan, akan menjadi pertarungan sepihak. Namun jangan pernah lupakan bahwa jalan cerita Oda Sensei sangat sulit untuk ditebak. Salah satu contohnya, kita sendiri tidak pernah menduga selama 20 tahun lebih, ternyata buah iblis Luffy selama ini, adalah hito hito no mi model nika atau dewa matahari. Oda Sensei sendiri pernah mengatakan jika perang Wano akan menjadi perang yang lebih besar jika dibandingkan dengan perang Marineford. Nah berdasarkan hal itu, tampaknya pertarungan sengit masih akan tetap ditunjukkan oleh Oda Sensei. Tampaknya Kaido di chapter depan akan menunjukkan kekuatan terbaiknya, atau mungkin saja ia masih menyimpan beberapa jurus pamungkas yang sangat dasyat, yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Misalnya isu mengenai awakening kekuatan naga Shenlong milik Kaido, tentunya masih sangat dinantikan para fans One Piece. Namun jika kemenangan Luffy memang sudah dipastikan, lalu siapakah sosok berikutnya yang akan setara dengannya, atau yang akan menjadi musuh berikutnya. Banyak orang yang mengira setelah Ark Wano selesai, Luffy mungkin akan mampir ke L-Buff dulu sebelum final Ark dimulai. Namun, faktanya saat ini Oda Sensei ingin menamatkan One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga setelah Ark Wano selesai, kemungkinan terjadi perang yang lebih besar lagi, sangat terbuka lebar. Bisa jadi setelah Gorosei mengetahui kabar mengenai awakening Luffy, mereka akan segera mengambil keputusan penting. Mengingat sebelum awakening saja, Gorosei tampaknya panik dan sangat ingin membunuh Luffy. Apalagi jika nantinya mereka tahu Luffy sudah awakening, bisa jadi mereka akan segera mengutus pasukan besar serta para Admiral Kewano, dan melakukan pembersihan. Mengingat momen ini sangat tepat untuk segera membunuh Luffy, dan menangkap dua Yonkou sekaligus. Namun, sejauh ini para Gorosei memang belum mengetahui pintu masuk menuju Wano, sudah dijaga oleh Zunesha, yang siap menunggu perintah dari Momonosuke. Jika mereka mengetahui hal itu, bisa jadi mereka akan segera menarik pasukan mereka, dengan mempertimbangkan sosok Zunesha yang tidak mudah untuk ditangani. Bisa jadi sebelum masuk ke Wano, setengah dari pasukan angkatan laut yang mereka kirim, akan dihancurkan Zunesha. Namun, jika mereka bersikeras, mungkin mereka sendiri akan segera terjun ke Wano. Meski kemungkinan itu kecil, namun, jika itu terjadi mungkin ini kesempatan bagi kita untuk melihat kekuatan dari para Gorosei, yang akan bertarung dengan sosok awakening Luffy. Atau bisa jadi, ini adalah momen bagi Imsama, untuk menunjukkan diri pada dunia. Sosok penguasa yang berdiri di atas pemerintahan dunia, akan segera turun tangan, dengan mempertimbangkan betapa susahnya dahulu untuk meruntuhkan kerajaan kuno, di mana mereka harus membentuk aliansi 20 kerajaan untuk menghancurkan kerajaan milik Joy Boy. Mungkin jika ia mendengar sosok Joy Boy telah kembali, bisa saja ia kembali teringat betapa mengerikannya kekuatan Joy Boy di masa lalu, yang tidak akan mungkin bisa ditangani oleh para bawahan Imsama. Bisa jadi berakhirnya Perang Wano, akan menjadi dasar memulai Perang Dahsyat seperti 800 tahun lalu. Tapi kemungkinan hal ini terjadi memang sangat kecil, karena meskipun Luffy sudah mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan, namun para kru lainnya seperti Yusof dan Nami, tentu saja masih sangat membutuhkan peningkatan kekuatan lebih, untuk berperang melawan pemerintah dunia. Apapun itu, ini hanyalah spekulasi saja, sehingga jika kamu punya spekulasi lain silahkan tulis di kolom komentar.